Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Mudaan TV untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tau Di episode kali ini tentunya akan semakin seru menegangkan serta bikin kita baper dibuatnya Dimana disini Radit masih saja tetap pada dendamnya kepada Abimana Ia belum puas jika ia belum melaksanakan dendamnya untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana Akan tetapi rencananya Radit ini belum juga tersampaikan Namun disini Radit masih saja terus memeras Anita untuk meminta sejumlah uang kepada Anita Apabila Anita tidak mau menuruti permintaannya maka Radit pun mengancam akan membongkar semua kejahatan Anita Tentunya disini Anita tidak dapat berbuat apa-apa ketika Radit selalu saja meminta uang kepada dirinya Dan memeras dirinya meski Anita ini sangat jengkel tetapi ia tidak dapat menolaknya Sementara itu di scene berikutnya terjadilah kejengkelan Tuan Muda Abimana ini terhadap Amel Ini lama-kelamaan ya guys ya Karena disini Amel yang sedang menghidam ini mintanya aneh-aneh aja ya guys Sekali ini si Amel ini meminta dibelikan ke Liji Tentu saja disini Tuan Muda Abimana ini sangat empat kepada si Amel Namun Tuan Muda Abimana ini tidak dapat menolaknya Karena disini Kinanti juga ikut merengek kepada Tuan Muda Abimana Karena Tuan Muda Abimana ini setiap Kinanti meminta dia tidak dapat menolaknya Meski hatinya terlihat sangat jengkel Dan disini Tuan Muda Abimana yang menyaksikan Kinanti bersama dengan Amel ini senang melihat Mereka memainkan anak kelinci tersebut Tentu saja Tuan Muda Abimana ini jengkel sekali melihatnya Lalu disini Tuan Muda Abimana yang keceplosan pun mengatakan hari ini minta kelinci Besok minta apa lagi kata Tuan Muda Abimana ini Tentu saja disini Amel melihat kehadapan Tuan Muda Abimana Tanda merasa kalau ia sudah tidak enak hati karena disindir oleh Tuan Muda Abimana Akan tetapi Bicumi yang polos ini melihat anak kelinci yang berkeliharan di rumah Tuan Muda Abimana Ia pun sangat senang sekali bermain dengan anak kelinci itu Bicumi terlihat mengejar anak kelinci itu sambil tertawa-tawa senang Karena kelinci itu sangat lucu bagi Bicumi ini nih guys ya Sementara itu David yang selalu setia mengawal Tuan Muda Abimana Dan menampingi Tuan Muda Abimana dalam susah dan senang Ia pun menyelidiki siapa Amel ini sebenarnya Setelah si David ini menguruh surat-surat perjanjian untuk mengadopsi anaknya Amel Disini David pun memperingatkan kepada Tuan Muda Abimana Sambil ia memberikan surat perjanjian itu kepada Tuan Muda Abimana Ini kata David kepada Tuan Muda Abimana Surat perjanjiannya sudah selesai Dan apakah yakin Tuan Muda Abimana kalau Amel itu orang baik Kata si David ini kepada Tuan Muda Abimana Tentu saja disini Tuan Muda yang sudah pusing memikirkan Semua ini ia bingung apa yang ia harus lakukan Tetapi disini David akan selalu setia untuk menyelidiki Dan mencari tahu siapa Amel ini sebenarnya Karena hati kecilnya David ini sudah meragukan kebaikan si Amel ini Ia takut ini ada sangkut pautnya dengan Radit ataupun si Anita Maka dari itu si David ini akan menyelidiki siapa Amel ini sebenarnya Yang kemungkinan akan terjadi selanjutnya Kebohongan dan kecurangan Anita ini pun akan diketahui oleh David Dan entah apa maksud dan tujuannya sehingga Amel ini Mau bekerja sama dengan Anita kakaknya Tuan Muda Abimana Padahal disini kalau terlihat Kinanti ini sedang memelus Perutnya si Amel bertanda kalau Kinanti ini sangat menyukai Anak yang ada di dalam kandungannya si Amel Begitu pun juga Amel sangat senang sekali melihat Kinanti ini Terlihat kalau ia sangat menyiangi anaknya tersebut Maka ia pun tidak akan ragu suatu saat nanti ia meninggalkan Anak tersebut kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana Akan tetapi disini Amel yang punya kesalahan ini Ia telah bekerja sama dengan Anita kakaknya Tuan Muda Abimana Tentunya disini Anita ini bukanlah orang baik ya guys Ia ingin agar hubungan Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini Nantinya hancur sehancur-hancurnya Padahal Tuan Muda Abimana ini sangat baik kepada Anita kakaknya Dimana sebelumnya diceritakan Kalau Tuan Muda Abimana ini merasa sangat jengkel kepada Reno Karena disini Reno yang akan bertunangan ini Tiba-tiba saja memberikan rincian dana yang harus dikeluarkan Jika ia melakukan lamaran nanti terhadap si anak Tentu saja Tuan Muda Abimana kesal dan jengkel terhadap Reno tersebut Lalu Tuan Muda Abimana pun menyuruh bijumi ini untuk memanggil Anita ibunya Reno Dan disini setelah Tuan Muda Abimana menjerit-jerit memanggil Anita Dan juga Kinanti ikut juga berada disana Lalu Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Anita Apakah ia yang semua harus menanggung biaya untuk acara pertunangan si Reno nantinya Padahal Anita adalah ibu kandungnya Reno Tentu saja Anita yang harus bertanggung jawab atas semuanya ini Dan Reno hanya bisa termanggung karena ia tidak dapat membiayai sendiri dana tersebut Karena Reno saat ini tidak punya uang Akan tetapi disini Reno nekat untuk melamar Ana dan meresmikan pertunangannya dengan si Ana Nah guys Mimin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin Mimin mohon maaf Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin Dan jangan lupa dukung terus channel ini Agar bisa berkembang di kemudian hari Akhirnya Mimin pun pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!